Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pekalongan Senin Sore melakukan rapat pleno penyampaian hasil verifikasi berkas bakal calon bupati dan wakil bupati. Hasilnya dua bakal calon bupati dan wakil bupati harus memperbaiki berkas. Beberapa berkas persyaratan dua bakal pasangan calon atau bapaslon bupati, wakil bupati Pekalongan masih perlu perbaikan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pekalongan memberi waktu mereka tiga hari untuk memperbaiki itu. Dari hasil verifikasi berkas persyaratan bapaslon ada beberapa penulisan yang salah meski tidak fatal namun harus tetap dirubah. Ada juga belum melampirkan bukti storan pajak, ada yang menuliskan nama sekolah dengan nama yang sekarang padahal saat lulus nama sekolah masih memakai nama lama. Hasil penelitian berkas calon diberikan kepada bakal calon bupati dan wakil bupati yang diwakilkan oleh partai pengusung. Salah satu sekolahnya itu disesuaikan dengan sekarang, sementara yang bersangkutan lulusannya sudah lama, jadi hanya mencoret-coret itu saja. Ini agak substansi lah. Kemudian terkait dengan pemeriksaan kesehatan, kita sudah menerima hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit Karyadi. Yang pertama, untuk kesehatan jasmani dan rohani, dinyatakan semua calon itu adalah mampu dan memisaran. Perbaikan dibuka dari tanggal 14 hingga 16 September 2020 diharapkan selesai dan kembali diserahkan ke KPU Kabupaten Pekalongan. Sementara hasil tes kesehatan kedua bapaslon bupati dan wakil bupati Pekalongan dinyatakan layak dan sehat bebas narkoba. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan